ini untuk lampu h6 ya ini banyak teman-teman tanya kalau dipasang di micanya seperti apa saya kasih lihat ya jadi saya juga nggak bisa tag yang mana ya saya juga udah lupa ya saya videonya rame banget asalkan ini kalian micanya nggak terlalu kusam atau kuning pasti hasilnya nggak akan berubah seperti biasanya ya pemasangan juga sudah penting bisa harus AC-DC ya bos sebetulnya untuk lampu ini kalau kalian mau awet mau tahan kalian gunakan arus DC lah untuk DC Aki dia lebih maksimal ya hasil lampunya biar sudah dipasang di micameo ya seperti ini masih hasilnya dia masih super banget hasilnya dia nggak berubah dengan hasil-hasil sebelum kita pasang di batok ya ini sudah maksimal banget hasilnya dia punya hasil putihnya juga mantap banget ya ini terlalu atas ada kuning ini saya hadap bawah sini sudah supaya nggak silau jadi dia silau banget jadi kalau lampu ini bos untuk lampu ini kita tanpa menggunakan micanya juga untuk lampu yang sudah kotor lah yang paling penting Mika ini saja asal Mika ini nggak nggak begitu butuh dia pasti masih terlalu bagus walaupun dia punya dalam sudah kurang bagus ya bos ini untuk hasil kita tanpa Mika ya hasilnya seperti ini kualitas barang sih mantap banget ya untuk hasil lampunya dia sudah full satu jalan tuh produk ini walaupun kita pasang di dalam Mika juga aman ya bos tinggal kita pasang colokin aja sudah mantap sekali selamat menikmati